Jadi, penyakit saya ini penyakit asam lambung, tapi kecemasannya itu berlebihan. Sampai-sampai saya nggak bisa makan, makan ini dan itu. Nama saya Dasyep Rahmat dari Garut, Pumbulang, Jawa Barat. Beragam makan Islam, usia 27 tahun. Jadi, penyakit saya ini penyakit asam lambung. Tapi, kecemasannya itu berlebihan. Sampai-sampai saya nggak bisa makan, makan ini dan itu. Sampai-sampai kalau makan itu, misalkan dimasakin sama orang tua, orang tua lagi masak, saya ambil nasi. Misalkan, orang tua itu masak ikan teri, ataupun ikan apalah yang dimasak itu. Saya cuma bisa hirup. Hirup ininya aja, wangi ikannya, terus cuma bisa suap nasinya aja, makan nasinya aja. Saya nggak sampai memakan pasakan yang udah dibuat gitu. Kecuali, saya bisa makan sama ini, kentang rebus, terus orkel, terus ikan dikukus, terus telur. Telur pun juga, sampai saat ini rasanya itu bukan rasa telur lagi. Udah pahit, udah pahit banget rasanya itu. Saking bosannya itu, makan cuma itu-itu aja gitu. Kalau mau makan yang lain itu, suka takut. Tapi hati ingin makan, tapi takut banget. Mudah-mudahan, ini yang terakhirnya, saya berobat. Soalnya, pergi ke sana-sini, ke dokter pun juga, mungkin udah bosan dokter lihat saya. Jadi, nyuruhnya itu malah harus pergi lagi ke dokter yang lain, pakai obat yang lain. Akhirnya, saya juga pun bingung gitu, mikirin penyakit ini. Mudah-mudahan, saya di SBS ini, bisa seperti semula lagi, terus bisa makan ini dan itu lagi, apapun itu yang tidak ada pantrangan, tidak ada yang dilarang. Biar dipasakin sama mama itu, saya makan. Nggak cuma mencium pasakannya aja. Nggak cuma nasinya aja. Mudah-mudahan, SBS ini, bermanfaat buat saya, untuk diri saya, ataupun semuanya, yang lagi kambuh, yang lagi sakit di sini, mudah-mudahan cepat sembuh. Barusan saya habis, senam bawah sadar. Dan, sekarang, sudah istirahat. Sebelumnya, saya punya rasa cemas berlebihan, karena asam lambuh ansietik. Jadi, banyak faktor halangan yang saya pantang. Kayak faktor makanan, saya tidak bisa makan yang pedas, yang asam, ataupun yang berminyak. Tapi, sekarang, setelah saya ke SBS, pemakanan semua makanan, saya hajar. Saya makan. Contohnya, sekarang, saya lagi ngambil, ini, makanan yang pedas, sudah pedas, berminyak. Ya, saya makan. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak banget. Ini pedas, teman-teman. Oh, ini pedas banget. Saya coba malam. Gak ada pantangan lagi buat saya. Untuk makan yang pedas, yang asam, ataupun yang berminyak. Ataupun hal-hal yang lain, yang saya takuti, sudah gak ada lagi. Rasa takutnya. Oke, bagi teman-teman, Yang masih memiliki rasa cemas berlebihan, Ataupun yang punya penyakit asam lambung ansieti, Datang aja ke SBS. Ya, biar kalian sembuh. Terima kasih, Pak Guru Air. Terima kasih, Ibu Dwi. Pokoknya, SBS. Mantap. Mantap. Sambil ngopi, sambil merokok. Jadi, gak ada sensasi apapun. Semuanya udah beres, tuntas. Ya. Ini sambil minum air teh. Udah gak ada pantangan lagi, Udah gak ada sensasi lagi. Rintas, rintas. Rintas. Rintas, coy. Pantap, pantap, pantap. Terlap. Kita udah jalan-jalan jauh. Berani. Gak ada sensasi apapun. Sampai keringetan kayak gini, Kita semangat. Semangat terus pantang menyerang. Sekarang, saya lagi jalan-jalan di Malyoboro. Dulu, saya tidak bisa seperti ini. Apalagi jalan-jalan keluar, Ataupun melihat orang banyak. Tapi sekarang, Saya berani. Saya berani udah tidak takut lagi keramaian. Udah tidak takut lagi kebisingan. Ini lihat. Malyob orang. Saya lagi main. Terima kasih. SBS, mantap. SBS, mantap. SBS, mantap. Sampai jumpa. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dasep dari Garut Alhamdulillah sekarang lagi berada di rumah Dalam keadaan sehat walafiat Dan bisa beraktifitas kembali Seperti dulu lagi Dan sekarang saya lagi Pilih orderan buat pengiriman ke kota Ini hobi saya dari dulu Hiasan rumah Terbuat dari batu asli Ini dia Contohnya seperti ini Dan Alhamdulillah Sekarang bisa beraktifitas Seperti dulu Tidak ada sensasi apa-apa lagi Pokoknya Ansieti kabur Mabur Buat teman-teman Mari kita semangat Salam sehat Untuk kita semua Buat Pak Guru Hoir Terima kasih banyak Buat Ibu Dwi Terima kasih banyak Berkat pembimbingan kalian Motivasi kalian Saya bisa seperti ini lagi Bisa seperti semula kembali Dalam keadaan sehat Dalam keadaan semangat Terima kasih SBS Pokoknya Buat teman-teman Mari kita berjuang bersama Untuk mendapatkan kesehatan Kembali Untuk mendapatkan rasa semangat Jangan lupa bersyukur Ikhlas Itu yang harus ditanamkan Sama kita bersama Terima kasih SBS Mantap SBS Mantap Berkat pembimbingan kalian